Hai semua, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Mama Aksara Kali ini Mama Aksara mau bikin cemilan simple dari kentang Ini bakalan disukai anak-anak karena rasanya enak banget Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya ya Simak terus videonya sampai selesai Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video selanjutnya Terima kasih Nah disini aku sudah siapkan 400 gram kentang Yang sudah dikupas dan dicuci bersih Kemudian kita potong-potong kentangnya terlebih dahulu Nah kalau sudah selesai dipotong-potong semua Kemudian kita masukkan ke dalam panci Lalu tambahkan secukupnya air Kemudian kita rebus kentangnya sampai matang Nah kalau kentangnya sudah matang bisa dites menggunakan garpu Kalau sudah empuk langsung diangkat dan ditiriskan Nah ini kentangnya setelah direbus ya Langsung aja kita haluskan menggunakan ulekan Atau boleh juga garpu atau alat menghalus kental Kita haluskan kentangnya sampai benar-benar halus ya Setelah kentangnya halus tambahkan 110 gram tepung majena 1 sendok teh lada bubuk Setengah sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh garam Dan 1 sendok teh minyak goreng Nah semua bahan ini kita aduk sampai tercampur rata Jadi untuk bahannya hanya ini saja ya teman-teman Simple dan mudah banget Supaya benar-benar tercampur Bisa kita aduk menggunakan tangan ya Nah ini adonannya sudah tercampur ya teman-teman Langsung aja kita masukkan ke dalam plastik segitiga Yang sudah dilengkapi dengan cetakan dari tutup botol ya Jadi untuk tutup botolnya dilubangi dulu menggunakan cutter ya Nah langsung aja kita pencet seperti ini Kemudian kita potong Dan kita sambungkan ya teman-teman Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman Kentang ring atau kentang cincin Kita lakukan membentuk adonan kentangnya sampai selesai Sampai semuanya habis Nah kalau sudah dibentuk semua ini siap digoreng ya Langsung aja kita masukkan ke dalam minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya Ini kita goreng sampai matang sampai kuning kecoklatan Menggunakan api sedang Sesekali boleh dibolak-balik ya Supaya matangnya merata Ini kita balik menggunakan tusukan sate seperti ini ya teman-teman Supaya lebih mudah Nah kalau sudah kuning kecoklatan seperti ini Tinggal diangkat dan ditiriskan Tuh hasilnya cantik banget ya teman-teman Ini siap disajikan Langsung aja kita pindahkan ke dalam wadah Hasilnya cantik banget ya teman-teman Dijamin anak-anak maupun orang dewasa pasti suka Nah ini namanya kentang cincin ya teman-teman Atau ring potato Ini rasanya enak banget Nah teksturnya juga rejah Pokoknya mantul teman-teman harus coba buat di rumah Oke sampai disini dulu untuk video kali ini Terima kasih sudah menonton Selamat mencoba Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Semoga bermanfaat ya Wassalam